Pemerintah Provinsi Maluku mulai melacak aktivitas pasien yang dinyatakan positif tertular virus corona selama berada di kota Ambon. Hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana pasien ini berinteraksi dan seberapa banyak warga yang diduga tertular virus COVID-19. Kita tetap menjaga jalan kita. Pasca ditemukan satu pasien yang dirawat di rumah sakit Dr. Haulusi Ambon positif corona, Pemprov Maluku mulai mengambil langkah serius. Pemprov Maluku melalui gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Maluku akan melacak aktivitas pasien tersebut selama berada di kota Ambon. Upaya ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana warga asal Bekasi itu berinteraksi di kota Ambon sebelum dirinya positif tertular virus COVID-19. Langkah ini juga guna mengetahui pasti seberapa banyak pasien ini berinteraksi dengan warga kota Ambon. Selain upaya pelacakan, Pemprov juga akan memperketat pintu masuk dari dan ke Maluku. Yang meliputi bandara dan pelabuhan. Hal ini guna menghindari penyebaran virus mematikan tersebut ke Maluku. Hanya jam 4 kurang lebih, jam 4 subuh sini, itu kita diberitahu melalui telpon dari Larkes bahwa hasilnya positif. Kemudian pagi kita langsung berkoordinasi dengan pihak bodang, polda dan pihak wali kota dan wali kota Ambon. Tentunya dengan kubus tugas nasional. Nah, nanti sebentar secara teknis dibelaskan oleh Ibu Bukadis Kesehatan, tetapi yang kita akan melakukan. Dan sementara kita lakukan, yaitu pertama, kita melakukan tracking atau pelacakan. Jadi kemarin yang pasien ini, kira-kira dia bagaimana, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kita menyiapkan lokasi-lokasi, beberapa lokasi untuk tempat isolasi. Kemudian kita memperketat lagi pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan. Sebelumnya, Pemprov Maluku resmi mengumumkan satu pasien yang dirawat di RSU Dehaulusi Ambon positif Corona. Pasien tersebut adalah warga asal Bekasi yang mengikuti kegiatan di kota Ambon. Pasien ini sebelumnya mengeluhkan demam dengan diagnosa awal adalah DPD. Namun pihak petugas mengisolasi dan mengirimkan sampel untuk diuji lab. Dari Ambon Maluku, kontributor Nusantara TV Edwan Rukua melaporkan.